Halo, selamat malam. Ini saya sekarang ada di sate ayam ambal Pak Haji Tino yang berada di jalan Diponegoro atau sekarang istilahnya jalan tingkat selatan-selatan, jalan yang baru. Ini sate ini dibuka sekitar bulan April ya, sebelum lebaran kemarin. Nah ini menunya bagus-bagus, jadi bukan hanya sate ayam aja yang ada ya, ada udang crispy, ada gurami goreng, berbagai macam seafood ada di sini. Jadi buat yang mau mudik lewat jalur lingkar selatan-selatan ke Bumen, jangan lupa mampir di sini. Saya tidak di-endos, tapi saya kenal sama pemiliknya Pak Haji Tino. Ini rintisannya saya tahu ini sekarang sudah besar sekali. Sudah punya cabang tiga yang besar, yang rest area semuanya di ambal. Sementara yang satu itu hanya di kaki lima, sampai sekarang dipertahankan karena itu rintisannya. Di Kebumen, dekat Cerita Pasaraya, itu hanya di trotor aja, masih dipertahankan. Oke, kita langsung masuk, pilih-pilih menu mana yang suka. Kita masuk, jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis, jadi nanti kalau ada video-video baru dari kami, Rian AR Channel, bisa langsung dapat notif. Selamat makan! Pak Haji Tino, ini sate ambal. Ini di sini satu porsinya 20 tusuk, tapi kalau minta pesen 10 tusuk boleh. Ini pelanggannya penuh, sudah banyak di sini. Ini rata-rata sehari berapaan Pak? Ya, sudah tembus 100 porsi. 100 porsi? Lebih. Kadang ya lebih, kadang kurang gitu. Kalau yang di ambal sana, pasti paling rame. Tapi di sini sekarang sudah mulai banyak yang tahu ya. Sudah mulai rame di sini. Jadi ini di sini ada tiga cabang yang di ambal sok. Yang di ambal, ya. Kalau di Kebumen, Kebumen satu, yang samping Rita itu. Rita itu. Itu termasuk perintisannya Pak Haji Tino. yang mengalami langganan tanah ini. Di Kebumen hanya ada satu, itu pun hanya di pinggiran Rotoar. Kalau yang di ambal, besar. Ini yang terbaru, yang ketiga. Yang dua di Jalan Dendeles. Ini Jalan Tiponegoro. Jalan lingkar selatan-selatan. Ini Pak Yanto. Ini Pak Yanto. Ini Pak Yanto. Aromanya sedap banget. Bersih dapurnya, ya, Mbak. Bersih dapurnya. Oh, luas banget. Bersih dapurnya. Pegawainya banyak. Nah, ini cewek-cewek. Siapa ini namanya, Nih? Fitri, Pak. Fitri. Fitri yang ini puasa. Bukan, Pak. Ramadhan. Oh, Nekjawa kan Ramadhan. Berapa pegawainnya di sini? Di sini banyak sih. Dari berapa? Dari 10, ya. 10, ya. 18, ya, Pak. Kalau yang ini jalan. Dendeles, ya. Dendeles, ya. Yang baru, tapi. Yang sana. Yang sana. Itu. Gak apa ya, belum tahu, Pak. Tapi rame sini, ya, sekarang, ya. Iya. Ini menunya. Kakak merah goreng. Ada. Goreng bakar, grame, sumi, udang tepung. Banyak nih menunya, tinggal pilih. Kalau Lebaran, Mudik, bisa mampir sini. Atau nanti Natal tahun baru, ya. Nah, ini dia. Mau pilih pake nasi bisa. Kecupat boleh. Boleh. Menunya. Oke, Mbak. Selamat bekerja. Iya, makasih, Pak. Mantap juga. Sudah kan, saya rekam. Ini sepertinya, hari-hati bisa Bisa Seportinya dua bulu tutup. Tapi karena Terlalu banyak itu Kenyanian bulu tutup. Tapi nanti ditambahin Apa? Bidang Bidang krisis. Kita langsung Makasih. Dan sebenarnya Cepukat tawang Dan Ada Kalau mau makan Tak bisa dilepas Kalau Kalau tadi lepas Bisa makan Suaranya Tidak ada Sambelnya Sambelnya Mantap juga Ini sambelnya Menggunakan Dukang karsan ya Sambelnya Kalau karsnya Ambal Tapi pakai Tempe Sambelnya Sambel tempe Dan Ini Ganti Blinder halus Kalau Ada yang Ganti blender Hanya Dilegitin Tempenya Masih Kelihatan sekali Kalau ini Lender Jadi Saya Buku Ambal Biasa Tapi ini Tempe Tempe Kecele Tersebut Kecele Nanti Termanya Buat ini saya pesennya yang ayam kampung jadi disini ada dua ayam jaging itu satu rosinya 30-60 kalau yang ayam kampung 50 ribu tapi yang diisi 20 ya kalau ini diisi 10 rasanya memang lebih enak yang ayam kampung kalau yang ayam kakaknya memang bisa besar dibandingkan dengan ayam kampung tapi rasanya lebih gede ini dicotok jadi kalau makan hutan dihabisin dulu jangan lebih sate jangan lebih canggung kudangnya hilang kalau lah raka tapi kalau lah raka tapi kan lebih lagi jadi ini saya keren saya keren Terima kasih. 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 Masak-masak di rumah. Bayar, Mbak. Terima kasih. Sip-nya berapa jam, Mbak? Sip-nya 12-12. Udang crispy-nya berapa? 50 ribu sepuluh. Ya, 51 on. Eh, sepuluh empat. Sepuluh empat kilo ya. Jadi murah nih. Ini ada perinciannya nih. Iya. Oke. Terima kasih, Mbak. Jangan lupa subscribe ya. Hehehe. Channel Rian Rian A.R. Orang kebumen. Hehehe. Terima kasih. Ini mau oleh-oleh. Hehehe. Oke lor. Sekarang sudah makan. Sekarang saatnya pulang. Dari sini sekitar 30 menit ke rumah. Tapi dengan jalan pelan ya. Enggak ngebut. Walaupun jalannya seperti jalan tol. Tapi saya enggak pernah kenceng. Enggak pernah di atas 60. Oke, kita pulang. Sudah kenyang. Halo, ini siapa? Mantap. Mantap. Sudah kenyang ya. Makan dua kali. Sehari. Goyang-goyang jadi. Sekarang pulang. Sudah kenyang. Tinggal tidur. Karena biasanya habis makan tuh. Ngantuk. Kita keluar keringat. Kalau habis makan aja. Bukan keringat olahraga. Dan jangan lupa. Sabu pengaman. Dipasang.